Menjongsong pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepayang yang tinggal hitungan bulan. KPU Kepayang telah menetapkan syarat usungan bakal calon bupati. Wakil Bupati Kepayang yang akan mengusung bakal calon secara mendiri oleh parpol. Salah satunya minimal mendapat dukungan 20% kursi legislatif DPRD Kepayang, atau minimal 5 kursi dari 25 kursi yang ada. Sesuai perolehan suara pada pemilihan legislatif pada pemilu 14 Februari lalu, hanya tiga partai saja yang bisa mengusung bakal calon secara mandiri, yakni Partai Perindo, Partai Nasdem, dan Partai Golkar. Sedangkan Partai PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PKS wajib membentuk koalisi dengan syarat minimal 5 kursi. Komisiodar KPU Kepayang Indra menyampaikan selain dari tiga partai tersebut, masih berpotensi adanya poros baru pada pilkada mendatang. Kalau untuk partai yang mendapatkan lima kursi itu ada tiga partai, yang pertama itu Perindo, Nasdem, dan Golkar. Artinya untuk yang lain kalau mau mengusung bakal calon secara mandiri harus koalisi dia? Ya betul, dia harus koalisi. Contohnya kalau misalnya Gerindra itu kan ada tiga kursi, dia harus berkoalisi dengan partai lain yang juga ada kursi di DPRD Kepayang Indra. Sementara itu untuk poros jalur independen atau perseorangan, bakal calon wajib untuk mengantongi syarat dukungan KTP minimal 11 ribu lebih KTP jika ingin baju pilpup kepahian. Nego Relius, RBTV melaporkan.